Intro Terima kasih Dan di wawancara ini ada beberapa jawaban pertanyaan yang mungkin sangat terkait juga dengan Perjalanan-perjalanan APEXI ke depan Yang pertama, bagaimana APEXI berkolaborasi dengan pihak-pihak untuk menunjukkan Percepatan pemulihan ekonomi setelah masa pandemi Karena kita sudah melakukkan ke keliarannya endomi Kita belajar di masa pandemi beberapa kata kunci ketika kita berhasil mengendalikan pandemi Satu adalah kolaborasi, kedua adalah inovasi Pandemi bisa kita lewati karena pemerintah kota terbuka Maksimalkan jaringan yang ada di tengah keterbatasan di sosis yang ada APEXI kita terbatas Kemudian juga ekspertis kita terbatas Jadi ketika kita bermitra Bisa dengan swasta, dengan private Bisa dengan NGO, bisa dengan pihak internasional, bisa dengan kampus, bisa dengan komunitas Maka kita akan bergerak lebih kencang Itu suara kolaborasi Yang kedua, inovasi Kita ASN punya banyak keterbatasan ketika kita harus mengupdate berbagai macam inovasi Jadi kita harus buka itu ke semua Nah kita beri ruang yang besar bagi semua pihak, stakeholders kota untuk merumuskan inovasi Nah jadi kita melihat ini adalah momentum Dimana kolaborasi inovasi itu kita kuatkan agar lebih cepat lagi untuk pembelian ekonomi Nah salah satu isu yang paling kuat adalah tentang sustainability development Nah bagaimana APEXI berkolaborasi untuk menunjukkan pembangunan berkerajutan Pertama untuk perkembangan di kota-kota Saya harus sampaikan bahwa ini hal yang tidak mudah SDGs, climate change belum menjadi isu mainstream Padahal data menunjukkan tingkat awareness publik dan bahkan anak-anak muda Ini sangat tinggi sekali terhadap isu-isu lingkungan Dan ini sudah menjadi isu global yang menjadi komitmen banyak negara Termasuk di G20 Nah karena itu APEXI hari ini berikhtiar keras untuk menjadikan isu sustainable development ini menjadi mainstream Jangan sampai teman-teman kepala daerah itu terjebak ke dalam pola-pola jangka pendek Hanya mengejar quick win, hanya mengejar target-target populis dan konvensional Sehingga kemudian capaian jangka pendek ini mengorbankan jangka panjang Apa yang kita kejar untuk ekonomi supaya tumbuh Tapi kemudian merugikan generasi masa depan gitu Nah inilah yang harus kita lakukan Dan juga sangat-sangat tidak mudah menurunkan bahasa-bahasa atau nomenklatur dari SDGs, climate change ya Kedalam bahasa-bahasa yang mudah dicerna dan diturunkan dalam kegiatan-kegiatan kedinasan gitu Tapi ini misi kita sekarang Apakah sudah ada pratek-pratek terbaiknya yang bisa dijadikan contoh sinergi untuk wilayah lain? Oh banyak sekali saya kira ya Kita banyak bisa belajar dari Surabaya, dari kota Bandung, dari Jakarta pun ya Bagaimana pihak swasta memiliki komitmen gitu ya Di kota Bogor ya kita berkoraborasi dengan WWF, dengan World War Fund Untuk fokus pada membangun pengelolaan sampah terintegrasi Ada TPS3R di situ, ada pengelolaan sampah plastik di situ Jadi ada residu yang kita olah, yang kita olah sehingga tidak merusak lingkungan begitu Dan beberapa kota sudah maju untuk melarang kantong plastik Bogor, Balikpapan ya sebagai contoh Ini di depan, kita sudah 3 tahun terakhir melarang penggunaan kantong plastik di supermarket Nah sekarang kita masuk ke pasar tradisional Nah ini akan kita bagi ke banyak daerah Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir Ya mengelola sampah, mengurangi, memilih-memilih Kemudian juga memanfaatkan residu yang ada Termasuk fokus pada pengelolaan sampah plastik Tadi disini juga soal UMKM Mendorong UMKM kursus agar bisa membuat digital dan bisa membuat kebangkannya untuk membuat pesan pasar Baik, kita punya program Di mana di situ kita berikan pelatihan Kepada dinas-dinas terkait Ya kalau wali kota tentu jadwalnya tidak memungkinkan Tapi kalau kita kumpulkan dinas UMKM, Parekraf, Perindak Nah di situ kita mengundang juga para pelaku ekonomi digital kreatif di situ Jadi bisa langsung pelatihan ke situ, itu satu Dan yang kedua Kita juga mendorong agar kota-kota yang sudah berhasil ini bisa berbagi Jadi ada benchmarking proses disini Jadi bagaimana platform digital bisa berjalan untuk mendorong UMKM di satu kota Kita bisa bagi Kalau di Bogor ada program Bogor Hits Nah Bogor Hits ini juga kita bagi kepada kota-kota lain Dan sangat terbuka untuk diduplikasi atau direplikasi Ada dua perkara lagi Saya sering mendengar soal kota cerdas dan berkelanjutan Nah seperti apa planning atasi ke depan di tahun 2002 ini hingga tahun 2003 Bagaimana cara mendorong agar proses kota-kota berkelanjutan Cerdas dan berkelanjutan itu saya kira semakin terintegrasi sekarang ya Kota itu dinamakan tidak cerdas ketika tidak efisien, tidak efektif dalam pengelolaan sumber daya Baik sumber daya manusia, keuangan, ataupun teknologi Kota itu dianggap tidak berkelanjutan Kalau semua kegiatan ekonominya atau pembangunannya Ini memiliki dampak bagi lingkungan jangka panjang Jadi harus satu paket Di satu sisi ada cara-cara baru Yang lebih menggunakan teknologi Mengedepankan teknologi Tetapi di sisi lain Cara-cara itu juga harus mengacu kepada prinsip-prinsip green economy Pertumbuhan ekonomi yes Tapi kerusakan ekonomi no Jadi jangan sampai economy growth at the expense of sustainable development Kita tahun lalu sudah mengundang pihak-pihak yang menjadi motor green economy Ada transportasi, ada komunitas, ada perusahaan begitu ya Supaya memberikan edukasi Karena saat ini tidak semua daerah itu paham Itu satu Dan yang kedua Memang ini ada persoalan harga Ya itu kendaraan listrik itu masih di atas rata-rata Nah artinya sebetulnya kalau dimannya tinggi Produksinya lebih massal Maka harganya otomatis akan lebih bersahabat gitu Nah saya akan melopori penganggaran kendaraan listrik di kota Bogor Pak Gubernur Jawa Barat sudah mencontohkan itu dengan kendaraan dinas dan listrik Nah saya kira di kota Bogor kita akan anggarkan Dan mudah-mudahan ada komitmen dari kota-kota lain Untuk berani menganggarkan pembelian kendaraan dinas listrik tadi Sebagai contoh Karena kan kita penuh dengan keterbatasan tadi Budgetnya terbatas Referensi terbatas Jadi kita butuh kolaborasi semua Ya bisa jadi kemudian Ada kolaborasi dengan universitas Sehingga menghasilkan inovasi Kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan murah Kan begitu Karena kalau brand-brand internasional Mungkin tidak terjangkau oleh APBD Mungkin akan gagal lelang karena mahalnya Kira-kira begitu Terima kasih telah menonton